Hai harus Pak Pak Jalan Bapak harus segera Pak Alhamdulillah langsung aset langsung segera aset Oke cantik ya Oh karena pakai baju ini papanya mau sholat katanya Pakai baju pokok papanya mau sholat ya Hai Hai juga dadah Oke let's start the lesson sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang lines dari garis apa persamaan linier persamaan parabola bersama terus penyelesaian sistem persamaan lain parabola and systems oke jadi isinya untuk tadi persamaan garis lurus kemudian aplikasi dari persamaan linier persamaan kwadrat sistem persamaan apa persamaan linier sistem non-linear dan aplikasi dalam persamaan sistem Oke ini yang biasanya keluar ujian itu yang ada di 36 ini eh dari tadi saya sudah sampaikan ke ke yang sudah hadir duluan di topik lima itu ada contoh soal UTS dan jawabannya kalau nggak salah silahkan dipelajari eh bukan bukan berarti soal tos nya seperti itu ya berkisar di itu bisa melenceng jauh bisa melenceng gak jauh gitu ya Oke Pak Oke pertama kita eh persamaan garis lurus eh persamaan garis lurus yang kalau dilambang eh di bentuk gambarnya adalah sebagai berikut ini ya ya dapat di sini ini garisnya lurus ya ini koordinat sumbu X dan Y eh persamaan garis lurus ini eh ada namanya kemiringan kemiringan dari garisnya karena kalau kita gambarkan betulnya ini kebetulan miringnya ke arah atas ini nah untuk mencari kemiringan ya kita mana di polpoinnya ya hilang poinnya dia jadi yang dimanakan kemiringan atau slope slope atau kemiringan itu adalah sebut ini nah kalau di eh apa teori matematika ini disebut tangan ya kita nggak usah peduli dengan tangan yang penting untuk mencari berapa besarnya eh kemiringannya dari itu disimbulkan dengan angka itu adalah perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal jadi titik ini dikurangin titik ini titik ini dikurangin titik ini dibagi titik ini dikurangin ini kalau titik yang ini adalah 3,7 berarti titik ini kesini ini 7 ya kan ini 3 jadi 7 dikurangin 3 dibagi berapa 3 dikurangin 1 oke oke eh hapus dulu biar nggak luat ya eh atau kita ke jemboard langsung ya di jemboard masih kosong nah ini dia dipesarin dikit hmm oke jadi jadi kalau koordinat dari ini selalu dibuatnya adalah 3,7 3 nya adalah x 7 nya adalah y 1,3 x y kalau ini misalnya key ini p misalnya ini key ini p quantity dan price maka ini key nya 1 p nya 3 key nya 3 key nya 3 p nya 7 vertical change berarti atau bisa juga dilambangkan dengan delta y ini delta eh sorry ini delta x delta x jadi delta itu selalu selisih ya selisih dari x nah ini sama dengan m slope sama dengan kemiringan ke kemencongan ada yang menyebut gitu kemiringan gak enak kemencongan gak aneh apa nanti dikira kemencongan gitu ya kemiringan aja ya m rumusnya y2 mana yang b2 yang mana yang y1 gak peduli tentukan kalau ini kamu anggap y1 y2 berarti ini x1 x2 eh sorry x2 y2 maka ini x1 y1 jadi kamu tentukan sendiri ini misalnya adalah x1 y1 maka ini dinamakan x2 y2 tinggal masukkan aja angkanya ke dalam ini ketemulah 4 dibagi 2 karena dia nganggapnya ini adalah y 2 x2 x2 y2 x1 y1 7 dikurangi 3 4 3 kurangi 1 sekian oke oke saya hapus semuanya silahkan anda kerjakan ya clear 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 pak itu jamro 13 jamro 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 oke itu 13 Oktober pindah 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 tutup pindah gabung ada di whatsapp juga ada biasa biasa aduh email saya suka ya ada di grup itu ada di grup ada ya mohon maaf gak apa-apa sih kamu pakai itu juga itu sengaja juga tadi ini saya set untuk itu bisa di download nah klik download spdm jadi jamro yang kamu pakai itu bisa kamu download sebagai catatan kamu betul soalnya ini aduh ngerepotin banget Pak soalnya pas ketika login masih lagi Pak masih minta akses Pak masa siapa namanya Pak lagi Pak ya Yusuf Bafi gak ada naufal 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 gak ada yang minta naufal coba disini saya coba lagi naufal ya coba deh naufal naufal oh naufalnya belum ada ya nauf nauf naufal kok masih belum masuk juga sih iya iya itu loh dari pihak Bu Putri naufal sudah disampaikan kok naufal 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 sini ya emailnya jangan yang itu Pak punten banget Pak kenapa itu belum masuk siapa apa namanya nauf 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 f-a-l ya f-a ada lagi F-a-nya fa w w az 53 naufal gmail.com yang ini saya buang ya mantap makasih sebagai editor dan mudah-mudahan sebagai editor jadinya tapi di samping bapak email masuk ada muncul Pak open sharing Iya editor send share anyway Alhamdulillah sukron kasih Ron jadi harap gitu ya sedang itu namanya temen saya dulu sekarang Oke kita lanjut ya Nah coba eh silahkan buktikan kalau kamu gaji jadikan ini X1 X2 yang ini jadikan X2 X1 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 Y1 X2 Y2 ini berapa slumnya masing-masing silahkan coba bisa pakai ini loh ya Pak maaf yang mana ya yang Y1 Y2 nya terserah pilih yang mana kamu yang mana aja boleh bisa pakai mesin ketik bisa pakai ini orator tadi apa ya semuanya terus kasih nama ya untuk penilaian keaktifan lihat-lihatkan semua satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat dua puluh orang pas eh empat lima dua puluh orang ini ini yang nulis siapa yang ngetik sadar pak sadar ya pak gede-gede amat tulisan apa pak gede-gede amat tulisan yang lainnya gak punya tempat nah sadar nih yang ini yang Y2 main Y1 X2 main Y1 ini siapa ini bisa dikecilkan oke tuh ini saya makan tempat enak pakai ini pakai textbox kalau gak pakai ini sticky note ya oh sticky note terus habis itu copy paste gitu pak ngerti-ngerti langsung kan sticky note 1 2 3 save bisa habis udah kecilin oke pak next ya pak ya ya kudet-kudet lebih enak kan bisa malah pak ini jawaban saya apa tuh ngiring boleh kan oke ayo jangan mager yuk mager itu nanti anormanya gak bisa dimasukin orang magerin dulu itu yang demo udah masuk udah datang ya eh ya ga dinda udah apa udah masuk dia mana dindanya ya pak sudah oh sudah oh itu yang namanya dinda kamu ke jebak dimana kenapa ke jebak jalan mager iya belanja habis kamu belanja sih gak apa-apa jadi jadi ke jebak mager ke jebak di tanah abang ya ke jebak di tanah abang enggak 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 kesan abang enggak kesan abang enggak kesan abang ini naval mau diganti enggak biarin aja ini ya eh ya harus diganti pak bentar pak dihapus dulu ya dan enggak penuh-penuhin jadi kamu di titik yang manapun hasilnya sama iya pak bener sama semuanya karena itu delta seager suja ini saya buang aja yang DH ini kita coba-coba tadi dan bisa diedit temennya juga bisa diedit nih ini pak itu sih seger karena gak jadi sticky notes itu kan saya mau ke bawah enter gak bisa ya mana yang ini sticky notes sticky notes sticky notes gak sticky notes dari seketik lagi kalau sticky notes eh sticky notes bisa ini sticky notes eh trik ya timpan kalau saya tutup kan sticky notes trik edit edit di bawah jadi oh mau mau ya ya mau oh ada panjang ya kalau ini juga belum 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 ya enter kalau ini bisa kalau text box bisa gambar kalau misalnya kamu punya foto yang bagus yang bagus atau dari google ini ya select foto upload from your device misalnya picture screenshot yang sekarang eh dan tau ini kapan gak tau kapan ini ini bisa di upload juga ke situ yang buat ini enaknya gitu ya gak jadi pilih misalnya kamu ngejakan di kertas kamu potret kamu upload ke situ juga bisa oke 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 bentar pokoknya mempermudah anda lah bagaimana caranya belajarnya supaya nyaman dan saya terus coba kembangan tiap hari kayak apa sih maunya supaya sama-sama enak saya enak anda juga lebih enak lagi Agenda Oktatiara join keren yang lainnya belum mau join kenapa susah ada yang memang sulitan dan lain-lain yang tapi sebaiknya di silin dikit silin silin oke ini kecilin aja belum usia kan sudah hafal kan nah kayak ini dibalik ya gitu ya ini siapa nih tulis satu namanya nak nambah Allah ngopal sadar anaset mana lagi sibuk kerja ya selamat-selamat kerja dulu sambil kerja yuk nggak kerja kok pak udah beres kita beres santai 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 ini aku mau pindahin jamboard ke monitor komputer biar enak tulisnya ya betul esah itu kan bisa gitu kan yang lainnya bisa nyontok kan seperti itu ini hanya nunjuk aja untuk nunjuk jadi tingkat ya ini 0,3 nah gitu ini laser pointer pener mumpung dikasih gratis fasilitas oleh Google sampai Maret nih habis itu nggak tahu saya mau pakai apa oh sebenernya bayar apa ya kalau berbayar ya kalau ini kalau ini mau berbayar ya bagus karena sangat berguna sekali sampai di papan tulis berguna di masa pandemi pak ya nanti papan tulis tapi enggak ini segala macem bisa diinikan saya merasa lebih efektif loh ngajar dengan ini dengan online ini bisa explore segala macem kan udah udah paham ini ya slope kemiringan nah kalau sekarang saya tambahkan di sini garis garisnya bentuknya yang melalui titik ini dan di sini dia ketemu titik ini 4 ya 5 6 7 8 saya tarik garis ini ke arah 8 garisnya oh 9 berarti ya ini 3,7 9,0 nah kalau bentuknya garis seperti ini slope-nya negatif jadi M akan sama dengan min berapa coba kamu kerjakan berapa titik berapa ini yang titik yang disini ini 9 ya ini 8 ini 9 berarti titik 9 7 7 9,7 eh 9,7 9,7 eh 9,7 eh 9,0 oh iya 9,0 nah gitu ya nah berarti berapa ini slope-nya minus ketemunya nanti akan minus gak usah di kamu minus kamu hitung aja nanti ketemunya minus perjuangan perjuangan apa namanya luka timun nanti obatin dulu minus 9 per 4 bukan pak kan 9-nya dikurangin dulu dengan 3 saya minus 7 per 3 pak jadi sekolah saya minus 7 per 3 minus 7 per 3 minus 7 per 3 jadi bagaimana bisa ketemunya y-nya jika x1-nya 3 y1-nya 7 lalu x2-nya 9 y2-nya bintang santai jadi x1-nya x2-nya y2-nya itu adalah makanya yang mana ini 3,7 x1-nya x1-nya y1-nya 3,7 pak x2-nya y2-nya 9 sama 0 9,0 kan 3 nah 9,0 berarti m-nya sama dengan 0 min 7 min 7 min 7 dibagi 9 kurang 3 min 7 per 3 per 6 eh kok 3 sih 6 Allahummaaf 2 maaf ka gara maaf m-nya min 7 ya ya pak dan lihat minus mestinya karna posisinya miring ke sini dari kalau miring ke sini posisinya pasti minus kalau ada grafik begini tarot tapi kalau ada grafik yang misalnya garisnya ini di tiga ini ya kurus maka dia akan sama dengan 0 Ya, jadi kalau dia garisnya bentuknya ke atas begini, ini positif, kalau turun begini negatif, kalau datar begini, M-nya sama dengan 0. Ya, karena X-nya tidak berubah, berapapun X-nya, Y-nya tidak berubah, berapapun X-nya, Y-nya tetap 0. Sehingga hasilnya 0. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tadi lupa, yang lain ada yang enggak ngerti, enggak ada yang mau nanya, enggak? Nah, tuh, bakal lainnya. Sakir. Eh, naufal ya? Kenapa sakir? Sakir, Pak. Sakir, Pak. Sakir paling anggol ya, Pak. Ayo, enggak ngerti, nanya dong. Tadi yang 0-nya gimana ya, Pak? Saya tidak mendengar suara. Ya, yang 0-nya itu kenapa 0 tadi? Oh, kenapa aja 0? Ya, kalau kita inikan ke ini ya. Saya taruh di sini aja, ini saya taruh dulu ya. Yang ini ya. Kita coba ya. Kenapa dia 0? Kalau titiknya kita ambil, mana titiknya? Di 3,0 kan? Eh, 0.3 kan? Di sini. Dengan titik di mana? Di sini. Ya. 3,3. Jadi kan, sama dengan, M sama dengan, Y1-nya, T2-nya adalah, diambil ini, 3. Ya. 3,3 dikurangin, 3. Dibagi, 3. Ya. Min, 0. Sama dengan, 0. Dibagi, 3. Sama dengan, 0. Nah, ini penyelesaiannya adalah, di sini, oh disuruh nyari lagi ini kita. Ini sudah ketemu, 4.4 per 2. Nah, sekarang, untuk yang berikutnya adalah, Ini ya. Ini biar enggak, saya hapus dulu deh. Kotor-kotorin begini. Oke. Hubungan antara, harga, dan, quantity. Jadi, sininya bukan, lagi, sebagai X, tapi sebagai key. Ini sebagai P. Garis yang, warna biru ini, menunjukkan hubungan antara harga, dan, jumlah, widget, atau gadget, yang dijual, ke konsumen. Nah, kebetulan, garis ini, melalui titik-titik, sebagai berikut. Titiknya adalah, titik, 2,4, dan titik 8,1. Maka, carilah slope-nya, dan apa artinya. Maka, kita masuk ke ini aja, gambar aja, biar Anda bisa, itu sekalian mengejakin. kok sudah ini, oh saya, saya lupa, saya tambahkan dulu satu, soal yang ini tadi. Jadi, ini, gambar ini, saya hampir, saya copy dulu. Masuk di gambar. jadi, price-nya, ini titiknya, 2,4, 8,1. Maksud, 2,4, seperti biasa, saya, ini aja, ini adalah titik 4, ini adalah titik 2, ini adalah titik 8, berarti ini titik 1. Kok, 8-nya yang 7? Maka, slope-nya adalah? Minus setengah, atau minus 0,5. Karena ini kan, selisihnya adalah setengah unit, dengan, dibagi satu unit. Jadi, sama dengan setengah, per satu, sama dengan setengah. Atau dengan koordinat tadi kita tulisnya. Yaitu, 1, dikurangin 4, dibagi, apa? 8, dikurangin, 2, sama dengan, sorry, ini 1 ya, bener, 1, dikurangin 4, sama dengan, minus 3, ini, 6, sama dengan, minus 1, per 2. Jadi, ini, ini, sorry, decrease, minus 1, jadi, di sini minus, sama saja. Delta, kalau saya bilang sebutkan tadi, Delta, Y, Delta, X, nah, Delta X-nya, increase, berarti positif. Delta Y-nya, decrease, sama dengan, negatif setengah. ya, nah, sekarang, saya hubungkan dia dengan, satu bentuk lain, yaitu, untuk mencari persamaan garisnya, yang biasanya, garis lurus ini, yang pernah, sering Anda dengar, adalah Y, sama dengan, M, X, X-nya, X-nya lebih, ini, ngikutin tadi, ngikutin, siapa? Nova, X-nya gini aja, biasa aja, ditambah, C, Y sama dengan, M, X, ditambah C, nah, untuk mencari, kita harus tahu, satu, nomor satu, kita harus punya, M, kita punya koordinat, salah satu titik, bisa titik ini, bisa titik ini, X1, Y1, itu kita masukkan, dia akan menjadi persamaan garis, seperti ini, yang kita cari pertama adalah, tentu, M-nya, dua titik, dari dua titik, nah, dua titik ini dicari, ketemulah, M-nya sama dengan, min, setengah, tinggal kita masukkan ke sini, Y, dikurangin, kita ambil titik mana, titik 8 misalnya, jadi, dikurangin 1, sama dengan, min setengah, kali, X, ditambah, C-nya adalah, X1, sorry, C-nya adalah 8, jadi, Y, sama dengan, minus setengah, di, X, ditambah, minus setengah, kali 8, min 4, minus 4, min satunya, pindah ke kanan, plus 1, jadi, jadi, sama dengan, min setengah, X, min, 3, Pak, maaf, ya, itu jadi, Y, min 1, bagaimana ya Pak, dan, untuk C sendiri, jadi 8, itu bagaimana Pak, Ambil ini, 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 kalau kita, silahkan buktikan, kalau kita pakai, yang Anda ingin, oh, jadi, tetap mengambil, salah satunya ya Pak, ini, saya hapus semua ya, coba Anda buktikan, itu ada, sama enggak, kalau Anda ambil angka, yang 2,4, nih, lapangan sudah disiapkan, minum dulu, berarti setengah X plus 3 ya Pak, ya Pak, harusnya, bukan plus kali ya, minus kali ya, kan minusnya minus 1 tadinya, kamu kembali begini, nanti kan kelihatan, mana salah, mana benar, yuk, oke, 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 ayo, ini Pak Rasri Mulyani, ini mana nih, Pak Rasri Mulyani, enggak ikut, anu nulis nih, yuk, yang berhasil, ngajak-ngajak, kekayaan cendana, cepat, ayo, 2, 2, 1, 2, 2, ini Pak bener Kak eh Soko plus sih eh sama eh Allah Yes sama dengan instengah Express tiga ya Pak plus tiga atau min tiga plus tiga Pak soalnya min setengah X terus min setengah dikali sama plus dua min bagi plus kan min besarin ya biar kelihatan sayangnya nah kelihatan ini Pak eh bukan yang ini iya ini siapa di masa seluruh kan empatnya tidak kesana menjadi plus tapi ini setengah kali min dua air plus dua berapa setengah min apa pak ah setengah kali plus dua Iya sama dengan main satu Oh iya benar kamu ya saya yang atas Pak Asep Oh iya benar semua yang ini siap ini Sager Iya Pak ini lagi saya gerakin emangnya juga wakil kertas novel yang difotoiza buka dapat dapat yang dipotong segera besok 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 maafkan daku Pak saya bergerak-gerak Pak Naufa lagi gerak-gerak sakit Pak nih panggil mencabar tiga itu Pak jadi yang benar yang mana ayo saya jawabannya y sama dengan yang jadi lima itu dari mana ah lima yang kertas Eza ya enggak kenapa bisa jadi lima dari mana nah kalau main kali kok Oh iya berarti ada yang salahnya kan main-main setengah kali main dua kan plus satu Pak memang main dua ya johonik weto is winter wimis penanamis Oh min bagi plus-plus ya bentar-bentar mohon maaf itu kan rumahnya ini lena ini salahnya ya saya tunjuk ya C C punya Sager ya nih ger Iya Pak ininya ger salah ger tuh ini salah tuh dari mana kamu bisa plus dari rumusnya Pak plus dua dan memang di itunya kan 8,2,4 kan mx plus c kan plus c dan itu positif berapa duanya enggak min kayaknya dasar ada miskomunikasi Pak betul aku pakai rumus yang iya kayaknya rumus yang gini Mas rumusnya akhirnya menjadi ya nih tapi rumus dong hitungnya yang ikan itu saya sama saya pakai yang tadi contoh Pak yang contoh Bapak sama dengan mx plus c yang awal itu ini hasilnya menjadi seperti ini kalau untuk menghasilkan di mx plus c anda gunakan rumus gini nih nih rumusnya Oh wala bantus Oh wala maka kan 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 berarti rumusnya itu e-1 sama dengan mx2 ini dari mana kamu dapat angka 4 nih kalau pakai rumus ini mengikuti bapak ya mengikuti contoh bapak yang pertama tadi kalau yang pertama kan 1-1 saya diam aja ya kan Bapak dosenya kita belum paham sampai situ ya nggak apa-apa eh belajar ya jangan khawatir jadi ini dikati ayo siapa anaufal benar aset ganti sager ganti kebanyakan sama aset Oke eh eh ganti yang ini yang belum Oke ganti dulu ya Pak iya dong Oke eh serikandi-serikandinya kok nggak ikut-ikutan sih ayo Anand mana yang sudah gabungin ini ada Nadra mana Nadra Rizka mana Rizka Anand mana Asep mana Asep juga Aduh Asep ngerti tepet banget oke boleh pakai titik ini boleh pakai titik ini silahkan peikutin asetesta Uyo juga Pak ia sayap dan boyo tapi mas bu Pak boyo-boyo harinya apa situ Wispah asyik Sampun kalau mau pakai sama kalau wis itu untuk sama temen Oh saya orang sama apa nggak ngerti buka les bahasa Jawa mas agar itu udah Pak satu ya satu sama ambiar ya abis ini jadi dikempot semua ini udah ngerti berarti Insyaallah Pak tapi nggak tahu yang lain gimana pada ngerti nggak anak indah terus kemudian siapa ini saya tuh inginnya semuanya aktif supaya saya tahu Rizka gimana Adinda gimana kemudian Rizki Kusomo mana Nadra Fatih Kasari mana oke Nadra itu bisa Pak tapi dia malu aja orangnya banget sih tenang Pak tapi ngerti ya Nadra ya Insyaallah Pak oke kita lanjut saja kalau begitu ke berikutnya biar nggak kita nanti kayak kelas-kelas lain saking asyiknya membahas gini sampai ketinggalan semua ini solusinya tadi ya nah kemudian ada bentuk persamaan namanya point slope form yang tadi itu oke yang point slope form ada lagi general form general form itu dirubah menjadi semuanya berada di sisi kiri yang kanannya menjadi 0 jadi kalau dalam bentuk point slope form yang dari dua titik tadi bagaimana kalau kita mencari titik 3 sampai 8 3,8 dan 4,2 maka kita cari slope-nya dulu sebagai berikut minus 2 min 8 dibagi 4 min minus 3 sebentar kan minus 10 per 7 dengan menggunakan point slope form dan mengambil angka salah satu maka memperoleh Y min 8 sama dengan min 10 per 7 kali X min minus 3 sehingga diperoleh 7Y min 56 kenapa kalau jadi 7Y ya 7nya dikalikan ke sini 7Y 7 kali 8 5,6 sama dengan 10 karena dikalikan 7 per 7nya hilang min 30 kemudian ini dipindah ke kiri semua 10X ya kan minus 10X menjadi 10X 7Y dikurangin 56 dikurangin 30 coba dengan minus 26 sama dengan 0 oke do you understand not really not really why ini yang tadi oh jadi itu dipindahin semua ke kiri pak yes sir ini bentuknya dinamakan apa namanya point slope point slope bukan point slope ini rumusnya point slope ini ini namanya bentuknya general form equation berarti ini general form ya pak ya kalau point slope itu Y sama dengan MX plus C atau kalau ini menjadinya kan 7Y ya kan jadi Y nya ada Y nya sama dengan 7 minus 10 per 7 X min ini karena pindah ke kiri plus 26 per 7 ini dalam bentuk point slope form oke nah kalau yang general formnya itu pak berarti kalau dibintuk untuk rumuskan itu gak usah dirumuskan kamu pindahkan aja semua yang ada variable momen yang tidak baik X Y momen konstantannya dipindahkan ke kiri pokoknya kanan itu harus sama dengan 0 ya pak ya rumusnya tetap ya rumusnya tetap pakai yang itu rumusnya tetap pakai yang ini yang mana tadi yang Y min Y1 pak ya oke pak maaf kok beda berubah jadi Y2 min Y1 iya ini ini anunya bukunya yang salah mas oh jadi sebenarnya itu Y min Y1 gitu loh loh gak ada oke pak rumusnya itu Y min Y1 sama dengan M kamu beli matanya tadi terlalu terang jadi itu kamu beli baru beli mata mata bagus ya loh gak tanah keduanya kan coba saya ini loh kan sekarang kacamata kamu saya bergurup ini nah gak kelihatan dong gak kelihatan kelihatan itu hitam pak ya gak apa-apa ya Y dan X kalau gak ya saya tulis aja disini Y sama dikurangi 1 sama dengan M kali X min X1 belum tutup belum tutup latihan yuk oke dan disini pak kok gak gak ada X nya ya gak apa-apa kan ini kan Y nya ini adalah X nya karena sungguhnya ini Q sungguh P Q itu sungguh X ini Y nya sungguh P nya sungguh Y oke kita lanjut berapa berikut adalah slope interform yang itu barisan yang saya bilang slope interform Y sama dengan M X plus C itu slope interform sama saja ini ini adalah bentuknya menjadi seperti ini nah sekarang Anda disuruh nyari seandainya apa namanya jawaban ini tidak terlihat oleh Anda ya kan oke mana sempat keburu telat nah saya masukkan ke sini saja gak telat tuh tepatan ini carilah slope nya dan titik potong di sungguh Y nya untuk garis yang persamanya sebagai berikut yuk silahkan sebut telat Pak itu kok Y nya 0 ya mana Y nya 0 iya gak gak jadi deh Pak gak jadi ya gak semalu deh gak semalu lah malu di jalan sesat di rumah ya 15-10 X Pak berarti minus 10 X terus 15 iya gak sih Pak iya tulis aja disini kenapa sih iya gak pede jadi pede kan aja dong sebagai murid-murid yang pintar-pintar harus pede dan harus ngalahkan dosennya kalau gak ngalahkan dosennya rugi dosennya capek-capek sempat gue beladang-beladang mungkin membuat bahan hey muridnya gitu-gitu aja jangan pakai remus yang mis anakku pakai yang kalau nyari innya tapi boleh ini kan cuma mau terjemahkan ini aja kan langsung aja ini diperkalikan y sama dengan 15 dikurangin 10 X atau minus 10 X plus 15 jadi slope-nya adalah tadi kan sudah saya bilang ini adalah slope ini adalah intercept intercept di sumbu Y makanya Y strip intercept ini namanya slope oke iya gak jadi jawaban cara slope dan intercept jawablah ini kenapa kamu sembunyi-sembunyi disini nih siapa yang mulai sini pinggir-pinggir saya pak dengan mojok bentar mojok biar ke nadra sama kanan ya modus modus ya M10 M10 betul slope-nya 10 kok bisa mohon maaf itu M10 gimana tolong jelasku nah ini yang ada X-nya ya dari mana pak mesti decide jadi M10 itu gimana ceritanya dirubah kan ini dikatakan jalannya gimana bapak aku gak mau pengen tau jawabannya tapi pengen tau cara jawabnya nah ini saya baru selesai deh oke Y sama dengan 5 kali 3 main 2 X kalau dikalikan maka akan sama dengan 15 dikurangin 10 X Y sama dengan minus 10 X 5 perhatikan ini sama dengan Y M kali X ditambah C C konstanta kan C-nya 15 M-nya minus 10 C-nya M sama dengan minus 10 jawabnya sebaiknya slope-nya adalah minus 10 kemudian kemudian Y intercept-nya 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 sama dengan C-nya berapa 15 15 kalau digrafikan ini titik 5 10 15 maka disini adalah titik kotong di sumber Y kemudian kita masukkan jika X-nya 0 15 jika Y-nya 0 X-nya adalah sama dengan 10 dibagi 15 10 dibagi 15 adalah sama dengan 1,5 kalau segini 5 1,5 kira-kira disini ini garis gambarnya alah ini anggapnya 1,5 ya ini adalah gambar Y sama dengan minus 10 X Y minus 10 X plus 15 oke kalau ingin lebih bagusnya Anda bisa gambarkan saya tadi sudah coba dengan Excel karena saya tidak tahu ini karena tidak ada garisnya disini saya tidak bisa ini nah gini gila-gila ini di titik 1,5 kalau mau dijelaskan disini format akses tick marknya di 0,5 oke nah jadi disini titiknya di 1,5 dia kepotong di 15 kepotong supaya tidak banyak-banyak disini saya buang gimana rumus disini ya minus 10 kali B 10 ditambah 15 titik 1,5 titik 5 titik 15 berarti titik yang ini titik yang ini poinnya adalah 1,5 titik yang ini 0,15 x nya 0,0 y nya 15 titik yang ini tidak ketemu yang ini yang ketemunya kecuali disini ada titik lagi jadi saya tambahkan titik disini yaitu titik pada saat x ini nya x nya sama dengan 1,5 2 3 misalnya kemudian atau saya ini saya pindahkan aja dulu ke atas copy atas masuk ke atas lagi tuh gimana kita ini tinggal dibuat aja nah dari sini saya tarik saja klik dua kali hari bahwa karena belum ada kita tahu nih berapa ordinannya 2,5 50 10 3,15 3,5 ya ngerti pak saya mau nanya pak saya ngerti sampai yang cara nyari m nya atau gak rumus yang y sama dengan mx plus c itu saya ngerti nah setelah rumus y sama dengan mx plus c itu gimana cara nentuin eksamaianya pak